Oke di video ini saya akan mencoba lagi untuk menerbangkan drone DJI Mini 2 dari tempat sama yang seperti kemarin ya di sini kita coba tidak merekam ke dronenya kita coba apa namanya screen recording aja kita mode n terus baterainya 96% di jarak 200 meter di jarak 300 meter kecepatannya 9,6 meter per second ya di sini anginnya itu beda-beda setiap apa namanya setiap wilayah beda-beda nah disini bisa sampai 10 meter per second 9,9 meter per second baterainya sudah tersisa 92% ya Nah disini saya naikkan saja soalnya takutnya banyak yang main layang-layang soalnya area yang rawan main layang-layang disini kita setting di ketinggian 120 saja ya di sini 90% di jarak 900 meter ya untuk kecepatannya 9,9 meter per second 10 meter per second kondisi RC sudah orang warnanya dan udah digabar ya jaraknya sudah 1200 meter nah disini apa namanya kecepatannya tidak saya turunkan tapi di sini kecepatannya sampai 8 meter per second saja berarti di sini area anginnya sangat lumayan kencang daripada yang tadi ya nah langsung baterainya 87% ya jadi semakin apa namanya anginnya kencang semakin mengurangi baterainya ya semakin boros nah disini 7,9 meter per second baterainya 86% dan RCnya sudah 2 bar ya yang penting tidak ada yang main layang-layang gas terus ini jarak 1600 meter baterainya 84% nah disini nanti apakah bisa sampai 4 km atau 5 km nanti dilihat saja tergantung kondisi sinyal atau baterai ya kalau sinyal bagus baterainya minta RTH nanti kita cancel saja ya kita coba sampai berapa kekuatan sinyalnya DJI MINI 2 ini soalnya dari kemarin kemarin itu belum belum puas ini di jarak 2000 meter baterainya 81% kecepatannya 10 meter per second ya berarti kondisi angin disini lumayan lumayan aman ini lumayan rendang ini nah disini sudah sampai eh mangrove karyango ya disini saya apa namanya saya tes lagi ke lokasi yang sama seperti kemarin biar tahu hasilnya nah disini sudah 78% baterainya apakah bisa sampai jarak yang seperti kemarin atau bisa lebih kalau kemarin kalau kemarin kisaran 3673 meter ya nah disini sinyal sudah lemah ya gangguan sinyal pesawat beda sama yang kemarin ya kemarin agak majuan sedikit baru ada mungkin ada apa namanya bangguan di sekitar lebih lebih banyak mungkin ya kita coba belokkan ke kanan sedikit ya nah baterainya 75% sinyal lemah RC sudah merah sudah satu strip ya warna merah sudah 2.900 meter sinyal lemah baterai sudah 73% nah disini saya nggak merekam pakai 4k ya jadi otomatis nanti baterainya harusnya bisa lebih banyak ya sisanya baterainya tinggal 70% RC1 berwarna merah di jarak 3400 meter sinyalnya sudah lemah yang kemarin bisa 3600 masa ini nggak bisa 69% nah 3600 apakah bisa maju bisa melebih yang kemarin 3700 meter nah ini baterainya minta RTH ya kita batalkan saja ya kita coba lanjutkan sampai berapa persen lagi ya kita lanjutkan sampai 4k atau 4.5k ya baterainya 65% RCnya merah semua malah tidak ada nah muncul lagi satu bar ini sinyal pengendali jarak jauh hilang 3.800 banyak banget gangguan 3.800 nah disini melewati garis benderaan warna hijau ya nah 3.893 di sini apa namanya eh maksimum flag jadi untuk batas maksimumnya cuma 3.893 meter ya padahal untuk settingannya setting hanya di apa namanya di repotnya saya setting di 3.900 kalau nggak salah nanti saya tampilkan disini tapi kok disini 3800 ya ya udah kita RTH saja ini ya ini jaraknya ya disitu beneran warna hijau kita tadi udah melebih warna hijau disitu maksimum terbang jaraknya itu nggak bisa melebih itu atau melebih itu nanti takutnya karena dronenya hilang ya kita kembalikan langsung tadi padahal disettingan udah saya setting 3.900 ya tapi disini kok 3.800 sekian sudah kita minta RTH ya baterai nya 57% baterai nya 57% mungkin mungkin untuk settingannya besok saya akan maksimumkan jadi 5000 meter ya kalau ada waktu nah disini jaraknya sangat jauh ya nah disini viewnya view balikpapan ya kota balikpapan utara ya ini area bukit ya kalau dibalikpapan sini ini yang yang nah ini untuk pemandangannya sekitaran Balai Papan kilang Pertamina ya kita akan coba muter-muter di daerah sini saja ya sambil RTH dan kita sambil lihat-lihat disini apakah ada yang main layang-layang kita jaga-jaga ya Nah di situ ada teluk Balai Papan ya disini saya rasa aman ya untuk main layang-layangnya tidak ada kecepatan RTH nya itu 10,5 meter per second ya maksudnya jadi untuk kecepatan baliknya itu lebih cepat mungkin kondisi anginnya udah stabil nah disini untuk baterainya 44% tapi warnanya hijau jadi pasti aman nanti pasti sampai ke titik RTH ya kalau untuk orang saya takut biasanya ngerilah kalau orang nah ini perumahan Balai Papan nah di disini saya mulai melihat itu ya ada layang-layang ya cuma untuk dari drone nggak kelihatan jadi dari tempat saya itu kelihatan kalau ada layang-layang di daerah sini ya dan itu saya tidak apa namanya tidak kelihatan untuk drone nya tapi yang penting tidak sampai kena oke kita lanjut lagi kalau ada waktu ya untuk jaraknya kita maksimalkan lagi sampai 5000 meter terima kasih selamat menikmati selamat menikmati